bismillahirrohmanirrohim dan disunatkan bagi seorang kodi ayah jelisak untuk duduk atau tinggal di wilayah negeri, di satu daerah dengan batas-batasnya yang luas maka harus di tengah-tengahnya dalam bahasa kita sekarang di pusat kota kemudian duduk di satu tempat barizin yang bisa kelihatan linnasi oleh orang-orang oleh manusia walah hijabah lahu dan tidak ada pengawal lahu baginya maksudnya kalau ada orang yang mengadu tentang perkara enggak ada yang ngalangin bukan berarti pengawal ngamanin dia bukan pengawal yang kalau ada rakyat mengadu atau masyarakat mengadu kepada kodi itu enggak ada yang ngalangin jadi bisa langsung ketemu hakim walayak unduk dan jangan atau tidak boleh duduk untuk memutuskan satu perkara film masjidi di dalam masjid hakim memutuskan perkara di dalam masjid jangan kecuali keadaan mendesak enggak ada tempat lain lagi membuka peradilan hujan gede masuk dalam masjid memutus perkara di masjid boleh atau mendesak masalahnya ada di masjid tapi sengaja untuk datang ke masjid kemudian memutus perkara ya jangan karena masjid lebih tepatnya untuk ibadah kayak sekarang musim politik masjid tidak boleh untuk berpolitik praktis kampanye lalu yang boleh berpolitik di masjid apa politik di masjid itu politik kebangsaan memperkuat persatuan jangan politik praktis membawa misi tertentu pilih si Anu pilih si B pilih si C itu enggak boleh kita pakai aturannya perundang-undangan sekarang ya dasarnya dari sini juga jadi urusan-urusan dunia mah jangan terlalu dibawa masuk ke masjid tuh itu hadisnya tuh mantakallama bikalamid dunia fil masjid tuh tuh yang pojok hadisnya itu jangan banyak bicara usaha dunia politik keusahaan dunia tapi ada yang mempolitisi ditanya nanti di akhirat itu apa yang dicoblosnya ulah nementeng biasa sama-sama orang islam itu udah dipilih ini urusannya dunia akhirat politik itu biasa biasa ulah nementeng ulah ulah dan terus diuk di dewan madana yang dengan duit ulah nge yang nementeng biasa ulah jadi jangan terlalu mengkait-mengkait dengan agama dasar KBG dulu orang KBG orang islam KBG orang indonesia ulah nge-mengkait di bedakan sebut yang partai partai Allah emang Allah tidak ada partai ulah nge-mengkait partai setan setan ini biasa ulah nge-mengkait ulah nge-mengkait sama-sama orang islam sama-sama orang indonesia wawah nge-mengkait di belakangnya orang kabir KBG 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 partai pemodal belakangnya wawah nge-mengkait dan mensamakan mempersamakan baynal khosmai ini antara dua orang yang bersengketa berseteru berperkara dalam tiga hal film film majlisi dalam majlis atau tempat duduk jadi dihadapan hakim atau kodi kalau ini di depan di depan jadi sama-sama jangan yang satu di atas korsi yang satu di bawah enggak harus sama tapi di penjelasan ini orang islam harus tempatnya lebih tinggi daripada orang non ini mah politik supaya orang islam percaya diri dan menampilkan keagungan islam tapi kalau dengan asas persamaan sekarang ya samain aja orang yang berperkara itu duduknya sama maksudnya di depan kalau semuanya pakai korsi pakai korsi kalau semuanya enggak pakai korsi enggak pakai korsi dan di dalam perkataan harus dipersamakan perkataannya kalau manggilnya kesini bapak ya kesini bapak jadi kalau korea yang berseturuk ini bapak ini bapak oh jangan beda mempersamakan dalam ucapan perkataan dan kesempatan orang untuk berbicara sama diberikan yang si A dikasih kesempatan untuk ngomong yang si B dikasih kesempatan untuk ngomong dua-duanya didengarkan jangan mendengarkan hanya dari satu pihak saja gitu dengerin aja walahzi dan pandangan mempersamakan dalam hal pandangan berpandangan berpendapat jadi jangan hanya melihat pandangan dari satu pihak saja harus dua-duanya di Kerawang di Kerawang tidak boleh menerima hadiah dari orang Kerawang bagaimana kalau dari orang Bekasi boleh tapi makro bagaimana kalau dari orang yang sedang bersengketa haram hukumnya jadi ya diaturnya mungkin seperti ini supaya si Kodi itu tetap bersih dan tidak memihak kepada salah satu pihak makanya kan kalau hakim itu sangat berpotensi untuk menghukumi memenangkan satu pihak ya kan dan mengalahkan satu pihak itu pasti hukumannya begitu nah ketika ada hal-hal yang seperti hadiah gitu kebaikan-kebaikan lainnya itu akan dianggap mempengaruhi putusannya maka untuk lebih baiknya tidak boleh sebab itu risikan risikan bisik bisik asuk kanak suap atau gratifikasi atau nantinya terkategorikan korupsi memang sangat potensial akibat tanu disebut hadis ar-rosyibal murtasyitnya dalam bidang kayak gini hukum gitu jadi lebih baik jangan ya kita kan pernah mengalami beberapa kasus ya belum lama juga sama kasus hakim ma kena itu kan itu ya mungkin karena terlalu besar godaannya nyari nyari tibang letik kemurin mual godaannya besar tapi kadang-kadang ada yang main begini kalau putusannya udah tahu bisa kan putusannya udah A bisa jadi itu masuk dimainkan dimainkan aja orangnya padahal sudah A keluar bakalan A keputusan itu kemudian ada orang yang datang ngasih ya itu untuk dianya padahal udah A kalau bisa ya janganlah tapi katanya kalau sekarang kalau gak pakai kayak gitu susah kata dia ya kembali kepada manusianya apakah sistemnya tidak tidak sistemnya salah sistemnya bener ini salah orang-orang nah dalam tradisi Islam juga sama kembali kepada orangnya sama aja ini sudah bagus sudah bagus sudah dipikirin cuman itu tadi selalu ada penyelewengan saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh